Intro Lur, ini aku lagi di muara sungai yang ada di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Yang khas dari muara sungai, salah satunya berdiri banyak pohon nipah. Tanaman sejenis palem yang daunnya bisa dimanfaatkan sebagai atap rumah. Tapi kali ini aku bukan mau ambil daun nipah yuk. Ada bagian dari pohon nipah yang lebih menarik buatku. Ini lho lur, buahnya bentuknya unik yulur, mirip tandan sawit. Masyarakat Pangandaran menyebutnya buah ganggayong. Kata teteh tadi, dia mau bikin sayur lodeh dari buah ganggayong. Lul gimana dapet kak buah ganggayongnya? Dapet neng! Yuk! Yaudah, bawa sini. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Congin, congin, congin. Mang! Duh, ini gara-gara buru-buru. Mau kasih ganggayong ke teteh. Mang! Wah, nggak benar tuh. Maaf, maaf, maaf. Maaf sekali yau, Mang. Habis gimana lor? Bagang gayongnya wis ditunggu banget sama si teteh. Mang, latar ini naikin, Mang, ya. Tuh, malah udah dibikin bumbu lodehnya. Dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit dan kemiri. Ulek sampai halus. Santanya juga lagi disiapin nih lor. Yang kental ya, Bu. Supaya gurih kuah lodehnya. Duh, dapet banyak buahnya. Ini, teh. Ini juga di pantai masih banyak. Oh, yaudah, langsung dipopas aja ya. Oh, ya, teh. Aku harus congkel satu persatu buah dari tandannya iki lor. Awalnya memang susah lor. Tapi, kalau satu cangkang sudah lepas, selanjutnya akan lebih mudah dicongkel. Dalam satu tandan ini, terdapat puluhan buah lor. Cangkang buah ganggayong ini super keras. Makanya, aku butuh pisau untuk membukanya. Begini lor, susahnya mau makan buah ganggayong. Tapi, kalau udah terbelah dan dapat daging buahnya yang manis, bahagia, bingit. Buah ganggayong ini punya banyak kasiat buat tubuh lor. Salah satunya, mengobati panas dalam. Buka satu tandan aja. Berasa yuk, pegelnya tanganku. Tapi rapopo, demi lauk makan yang lezat, aku rela. Semua bahan sudah siap. Termasuk sayuran pelengkap, labu siam, dan kacang panjang. Langsung aja tumis bumbu halusnya. Setelah bumbu harum, tuang santan kentalnya yuk. Nah, sayuran bersekstur keras, bisa masuk duluan nih lor. Tekstur buah ganggayong kan lunak, jadi gak masalah masuk belakangan. Begitu pula dengan tempe. Sayur lodeh tanpa tempe, yuk kurang nikmat. Tambahkan juga potongan cabai merah. Semakin pedas, semakin aku suka. Masak sampai matang, dan kubu meresap yuk. Ini sih, jadi sayur lodeh terunik sejauh yang pernah kubikin lor. Bentar, aku makan dulu yuk. Biar aku bisa kasih tahu rasanya seperti apa. Terlihat dong dari lahapnya kita menyantar sayur lodeh ganggayong ini. Bener lor, ini enak banget. Wedes, gurih, dan manis dari ganggayongnya. Enak banget. Lor, masih di Pangandara nih. Tepatnya di Pantai Madasari yang terkenal dengan ombaknya yang besar. Pantainya juga berkarang lor. Tapi, malah di sela-sela karang inilah ada bahan pangan yang bisa kita dapatkan. Bersama Pak Ono dan Pak Adung, aku mau cari tambikil dan bulu babi lor. Kalau bulu babi, lebih mudah ditemukan di sela-sela karang lor. Soalnya, ukurannya cukup besar dan berwarna hitam pekat. Berbeda dengan tambikil yang merupakan hewan nocturnal atau banyak beraktifitas di malam hari. Sulit banget mencarinya di waktu siang. Apalagi, bentuk tambikil, pipih, dan punya warna yang mirip dengan warna karang. Alat yang digunakan untuk mencari tambikil serta bulu babi cukup sederhana. Hanya berupa bilah bambu yang dibentuk seperti sumpit. Jadi, gampang toh ambilnya. Oh iya, saat air surut adalah waktu yang tepat untuk mencari kedua jenis hewan ini lor. Bulu babi dan tambikilnya mau dimasak pakai bumbu kas masyarakat pangandaran. Aku jamin, pasti enak lor. Pisahkan dulu tambikil dengan bulu babinya. Soalnya, cara masaknya beda lor. Tambikilnya mau langsung direbus. Oh iya, jangan bingung yuk bagian mana dari bulu babi yang bisa dimakan. Yuk, tentu bukan duri-durinya ini lor. Tapi, bagian dalamnya yang berwarna kekuningan ini. Namanya gonad. Gonad bisa dimakan mentah juga lor. Mungkin, tidak semua orang terbiasa mengkonsumsi hewan laut seperti bulu babi. Padahal, kayak gisi lor. Cok, ini cok telur nandak lautnya. Itu angkat dulu dulu. Oh iya, cok. Tambikil, udah selesai direbus nih. Tekstur bagian luar seperti cangkang dan durinya sudah lunak lor. Daging tambikil tertutup oleh cangkang dan durinya ini. Jadi, kedua bagian ini harus dibuang. Caranya dengan dikerok seperti ini lor. Lanjut, potong daging tambikilnya yuk. Teteh lagi bikin bumbu untuk tumis pedas bulu babi ini lor. Bisa dilihat bumbunya yuk. Dari cabai, bawang, sampai jahe. Lengkap. Yuk, lanjut tumis bumbu sampai harum. Masukkan gonad bulu babinya yuk. Lor, tahu gak? Bulu babi ini termasuk makanan mewah. Harganya muahal. Jadi, aku beruntung banget bisa makan bulu babi modal cari di pinggir pantai. Bumbu untuk memasak gulai tambikil sedikit berbeda dengan tumis bulu babi. Daging tambikil ini mau dimasak pakai bumbu gulai lor. Ada kunyit dan kemirinya juga lor. Ulek sampai halus yuk. Tumis bumbu gulainya dulu yuk. Setelah harum, baru tuang santan kentalnya. Sekarang, masukkan potongan daging tambikil. Masak sekitar 20 menit. Atau sampai bumbu meresap ke daging tambikil. Waktunya makan. Mantap, pikil lor. Langsung makan dua macam lauk bergisi tinggi. Jangan ditanya soal rasa. Enaknya kebangetan. Burih dan pedas. Masakan pesisir emang jos gandos lor. M graphical kentalnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.